Hai semua ketemu lagi kali ini aku akan membuat dua menu dari campuran dua bahan utama ini gimana cara buatnya dan menu apa aja nonton terus video ini sampai selesai tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya ya ini ada setengah bongka sawi putih yang sudah dilepas-lepas dan dicuci bersih dan tiga butir telur potong-potong sawi putihnya besarnya sesuai selera aja ya kemudian siapkan 5 siung bawang merah iris-iris 3 siung bawang putih iris-iris juga dua ruas lengkuas geprek dan tiga buah tomat diiris-iris juga selanjutnya panaskan minyak goreng secukupnya kurang lebih tiga sendok makan lalu tumis bawang merah dan bawang putih lengkuas hingga wangi kemudian tambahkan kurang lebih setengah sendok teh lada bubuk setengah sendok teh ketumbar bubuk penyedap secukupnya ya kurang lebih setengah sendok teh juga setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh gula pasir lanjut tumis hingga tercampur dengan rata apinya jangan terlalu besar ya kemudian masukkan tomatnya tidak perlu menunggu tomat layu langsung masukkan sawi putihnya aduk sebentar lalu tambahkan satu butir telur aduk lagi hingga telurnya tercampur kemudian tambahkan kurang lebih 400-500 ml santan aduk hingga tercampur rata lalu biarkan hingga mendidih tambahkan dua lembar daun salam sebaiknya daun salamnya ini ditambahkan saat menumis ya tadi aku lupa lanjut panaskan lagi beberapa saat hingga rasa daun salamnya keluar jangan lupa koreksi rasa ya apau sudah pas garam dan manisnya ini sudah pas matikan kompor siap disajikan pindahkan sayurnya ke dalam mangkok sayur sawi putihnya sudah jadi lanjut resep kedua siapkan wadah yang lebar kemudian tambahkan kurang lebih 2 sendok makan tepung bumbu kurang lebih 1.4 sendok teh lada bubuk 1.4 sendok teh garam dan 1.5 sendok teh gula kemudian tambahkan telur satu persatu aja kalau kurang baru ditambah kemudian tambahkan air secukupnya aduk hingga tercampur dengan rata selanjutnya panaskan teflon kemudian tambahkan minyak goreng secukupnya kemudian ambil sawi putih yang sudah disisihkan tadi kurang lebih 5 lembar lalu celupkan ke dalam telur lakukan satu persatu ya kemudian letakkan di atas teflon yang berisi minyak yang sudah panas tekan-tekan agar batang sawinya ini menempel di teflon dan cepat layu jika sudah agak layu balik sawinya biar lebih enak tambahkan lagi telurnya di atas permukaannya banyaknya sesuai selera aja ya aku suka yang banyak tambahkan secara merata di permukaannya jika bagian bawahnya sudah dirasa agak matang atau kecoklatan balik lagi sawi putihnya karena di sisi ini telurnya aku rasa kurang jadi aku tambahin lagi lakukan hal yang sama dibolak-balik hingga sawinya matang untuk sawi-sawi yang lain perlakuannya sama ya jika sudah matang angkat dan sajikan ini dia dua menunya dari olahan sawi putih dan telur semoga suka dan bermanfaat jangan lupa subscribe ya tekan tanda loncengnya like dan komentarnya sampai jumpa di video selanjutnya